Halo guys, kembali lagi di channel AR Gaming Di video kali ini, kita akan melanjutkan petualangan di game The Pirate Blade of the Dead Dimulai dari Pelabuhan Tertuga, setelah kita membangkitkan Mbak Omega Kita akan menyerang benteng Nassau guys Tapi sebelum itu, kita pastikan untuk mengisi amunisi guys Kita membeli beberapa tong, jika di bandar Tertuga tidak banyak Kita bisa membelinya di Pulau Pencuni Harbor Dan tidak lupa juga, kita membeli bom untuk menghancurkan benteng Setelah kita sudah melengkapi amunisi, kita berangkat ke benteng Nassau Ya, lagi-lagi, kalian tahu harus apa? Kita sikat! Terima kasih telah menonton! 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 Setelah menonton! menentukan bentengnya kita mendekat ke pelabuhan guys untuk membangkitkan Kapten Charlie ya dia Kapten Charlie dan setelah kita membangkitkan Kapten Charlie kita berangkat ke bulan ke Pulau Devil Island always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the no's I just wanna keep moving keep my head up when I act head up that's a fact never looking back I'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel I don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and I had so many dreams setelah pertempurannya sengit akhirnya kita bisa memenenggalamkan semua kapal setelah itu kita pergi ke Tortuga dulu guys untuk mengisi amulisi dan juga memperbaiki kapal melihat kapalnya udah berantakan silahat kekuangnya dan setelah kita sudah mengisi semua amulisi kita pergi ke Feetstone dan kita bertemu dengan bapak-bapak anjay ya kita sebut saja dengan babang Ben setelah kita bertemu bawang Ben ternyata dia memanfaatkan kita dia menurut kita untuk mencari kapal yang ada di pulau arka selamat menikmati saat akar mendekati kapal tiba-tiba ada makhluk legenda guys anjir dan Owen pun atau bang Ben pun marah karena kapal harta karunnya telah tenggelam maka setelah itu kita pergi ke Pulau Retreat Marlin sepertinya Mbah Dukun punya sesuatu guys disinilah dia mencium keberadaan kru yang selanjutnya akan tetapi kita sudah dihadang beberapa kapal perang nah anjir memang ini ya udahlah langsung kita sikat saja guys selamat menikmati akhirnya mau mampus loh kita sudah berhasil menenggalkan semua kapal yang sudah kita hadang eh yang kita hadang oh iya setelah itu kita mendekat ke sebuah kapal yang sudah rusak guys dan kita berhasil menemukannya guys dan inilah kita sebut saja Kapten Saitama hehehe setelah kita mendapatkan Kapten Saitama kita menuju ke Tortuga lagi guys untuk 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 merayakan kemenangan hari ini oke cukup sekian video kali ini mungkin jika kalian suka dengan videonya jangan lupa like dan subscribe kembali lagi di video selanjutnya kembali lagi di video selanjutnya kembali lagi di video selanjutnya